Sari hari ini, kami sampai kacaukan sekaligus yang sudah masuk sore hari ini, insya Allah banyak sekali yang bertanya. Kita sapa dari kawasan Jakarta, Ibu Kontan ya, dari Inna di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, anak isin bertanya, bagaimana keharusnya sikat kita kepada orang ayah yang tidak mau berpaksa di bulan suci Ramadan? Sementara, saya juga tidak diperbolehkan untuk ikhtikaf di masjid? Dan apakah benar Ustaz istri-istri Nabi Muhammad S.A.W. terdahulu ikhtikaf di masjid hanya setelah Rasulullah S.A.W. meninggal dunia? InsyaAllah, Barakulah Fee, Ya Ahibatul Fila, Allah itu mengeluarkan dari yang mati sesuatu yang hidup. Dari yang hidup sesuatu yang mati. Kadang-kadang ayahnya kafir, anaknya berdimah. Ayahnya tidak puasa, anaknya puasa. Ada yang sebaliknya. Bapaknya taat, anaknya tidak taat. Bapaknya Nabi, anaknya kafir. Maka kita harus benar-benar bergantung kepada Allah dalam menjaga keluarga kita. Jadi yang bapaknya soleh, belum tentu anak-anak itu. Maka kita harus mohon sama Allah supaya Allah menjaga keluarga kita dan bisa bersama mereka masuk surga. Bagaimana kalau mendapatkan orang tua yang tidak puasa? Apa tugasan? Ya kita berusaha untuk mendoakan yang pertama. Doakan ayah hatu. Yang kedua, antum berusaha untuk mendakwain ayah hatu. Kalau yang pertama itu urusan antum sama Allah, berdoa minta sama Allah buat Bapak antum. Yang kedua, mengajak Bapak antum kepada Allah. Dengan cara apa? Tidak bicara puasa. Tapi bicara iman. Karena sejatinya yang membuat orang puasa dan tidak itu imannya. Bukan karena dia tidak tahu sama hukum. Antum jangan jelaskan buat orang, Pak ini rukun Islam lho Pak. Dia tahu Bapaknya itu rukun Islam. Bapaknya ini hidup di negeri Islam. Secara informasi dan pengetahuan, insya Allah cukup Bapaknya. Tapi secara keimanan tidak cukup. Bagaimana kalau kita lihat? Kewajiban puasa ini tidak di kota Mekah. 13 tahun tidak ada kewajiban puasa. Baru ada di kota Medina. Tahun ke-2 saja. Paraluma penjelasin bagaimana proses hukum Allah turun bertahap. Mempersiapkan keimanan para sahabat. Ketika imannya kuat, hukum itu turun. Hukum itu turun. Maka sekarang bagaimana tugas antum menguatkan keimanan orang tua. Dengan cara mengajak orang tua, dia mengajak tafsir Juz Amma. Memangnya duduk sama ayah. Ayah, anak kepinginlah baca sama ayah. Tafsir Al-Hakumut Takatur. Yang diganti. Jadi kalau kita melihat Juz Amma ini hampir keseluruhannya berkaitan dengan keimanan. Kalau bicara hukum, nah ada. Kalau kita lihat 37 surat itu hanya 3 surat yang turun di kota Medina. Sisanya turun di kota Mekah. Untuk menguatkan keimanan. Maka antum mungkin dari sisi itu kuatkan keimanan orang tua. Terus kita bisa ajak orang tua ziarah kubur. Untuk menguatkan keimanan. Rasulullah SAW mengatakan. Kuntunahai tukumaan ziarah til kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarah kubur. Kenapa fa'innaha tudhakirul akhirat. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Orang ini yang gak puasa, gak ingat sama akhirat. Dia ingat sama perut dan yang dibawa perut. Bagaimana menjadikan dia levelnya naik, ya dibawa ke kubur. Ngomong sama ayah, lama kayaknya kita gak ziarah ke kuburan kakek. Yuk ayah, berangkat. Semoga dengan cara seperti itu, tergerak keimanan ayahnya. Dan ketika disampaikan nanti hukum puasa, dia sudah nyambung. Kemudian tadi bicara orang tua yang melarang itikah. Melarang itikah, bosan. Nah, melarang itikah. Ya, antum menurun. Taat sama orang tua. Jadi apabila orang tua melarang kegiatan-kegiatan yang memang antum harus keluar dari rumahnya. Meninggalkan khidmat kepada orang tua. Yang seharusnya antum membantu orang tua. Maka antum taat. Sama orang tua antum gak perlu itikah. Tapi tetap fokus ibadah di rumah. Kalau bicara bagaimana istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi sejatinya, mereka itikah bersama Nabi SAW. Ketika Nabi hidup. Tapi Nabi SAW pernah membongkar tenda-tenda istri Nabi. Jadi ketika Nabi niat itikah. Subhanallah, ya maaf. Anda ini kepikiran. Mungkin nanti panitia tahun depan bisa lebih baik ya. Apakah kita bisa itikahnya itu memang dengan membuat tenda. Tenda kecil. Jadi beliau itu masuk ke dalam tenda. Sehingga dalam kondisi beribadah di masjid pun gak kelihatan sama orang-orang. Beliau di masjid tapi di dalam tenda. Nah ini kejadiannya Nabi SAW. Beliau udah bikin tendanya. Beliau lihat banyak orang di masjid. Tendanya siapa? Ini tendanya Aisyah. Tendanya Zainab. Nah ini orang bukan ingin kebaikan. Kata Nabi SAW. Udah-udah bongkar semuanya. Bongkar sama Nabi SAW. Karena mereka ingin dekat sama Nabi SAW. Sejatinya jadi perempuan boleh itikah. Istri-istri Nabi. Setelah Nabi meninggal dunia mereka tetap itikah. Melanjutkan itikahnya Nabi SAW. Ini itikah 10 hadir. Maka nanti teman-teman yang bisa. Dia mendesain. Bagaimana ada semacam tenda tadi. Yang tidak mengganggu. Jadi waktu sholat itu bisa dirapikan. Jadi setelah selesai sholat berjamaah. Orang itu masuk ke dalam tendanya sana. Ya fokus di badan. Anak berpikir tendanya kalau bisa yang tinggi ya. Walaupun gak ada tutupnya. Sehingga ketika dia sholat. Dia bisa tetap di dalam tendanya. Di dalam rumah Allah SAW. Seperti itu Allah.